Inilah jenazah Marsuki 55 tahun tukang becak warga Kerembangan Jaya Surabaya yang tewas di tempat setelah ditabrak pengendara mobil Toyota Avanza Nopol L1365WG yang dikemudikan Fani Pangestu warga asal Kalimantan Timur di depan gedung keuangan negara Jalan Indrapura Surabaya petang kemarin. Menurut data yang didapat di lapangan kejadian naas itu berlangsung sekitar pukul 5 sore Marsuki yang tengah mengaju becaknya dari arah timur ke utara. Tiba-tiba dari arah yang sama melaju kencang mobil Avanza yang dikemudikan Fani menabrak becak Marsuki. Becak Marsuki sempat terjepit di kap depan mobil dan terseret kurang lebih 15 meter dan mengakibatkan Marsuki tewas di lokasi kejadian. Harto saksi mata di lokasi mengatakan dirinya tahu betul peristiwa naas tersebut. Pasalnya saat itu dirinya sedang bekerja menambal ban. Bahkan sesaat setelah tabrakan dirinya dan warga lainnya langsung mengepung pengemudi mobil agar tak kabur. Menurut AKP antara Kanit Lakalantas Polresta Besoran, Surabaya mengatakan dalam pemeriksaan awal pihaknya menduga saat itu pengemudi mobil sedang tak konsentrasi mengemudi karena sedang bermain HP. Kini pengemudi mobil Avanza Putih tersebut diamankan di Mapolsek Bubutan untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah mobil ambulans datang, jenazah Marsuki kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo. Nanda Andrianta, CTV